Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaru informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya, Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut diantaranya. 78 adegan diperagakan para tersangka dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Api membakar sebuah gedung bimbingan belajar musik di Rawamangun, Jakarta Timur. Intro Kemajuan proyek pembangunan kampung gembira Gembrong telah mencapai 80%. Dan Pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya. Intro Pemirsa kita buka Jakarta-Jakarta kali ini dari informasi 5 tersangka. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat tiba di rumah Dinas Saguling III, pancoran Jakarta Selatan untuk menjalankan rekonstruksi. Para tersangka terlihat menggunakan baju tahanan di bawah kawalan ketat personel BRIMOB. Pengawalan ketat terlihat saat kelima orang tersangka tiba menggunakan mobil taktis BRIMOB di rumah Saguling III dan rumah Dinas pancoran Jakarta Selatan. Irjen Ferdi Sambo terlihat terlebih dulu tiba di rumah Dinas sebelum kuat Ma'ruf, Bribka Rizki Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Keempatnya tiba dengan menggunakan baju tahanan saat memasuki kediaman untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pihak eksternal diantaranya Komnas HAM, LPSK, Kompolnas juga telah tiba di rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Tim SUS menggelar rekonstruksi tiga lokasi terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua yakni Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Dinas. Untuk seluruh tangkihan adegan yang diperagakan di dua TKP, ya, TKP Magelang, ada 16 adegan, kemudian TKP Bisa Guling, ada 35 adegan. Nah, saat ini kita akan mulai proses di TKP yang ketiga, ada 27 adegan. Rekonstruksi ini untuk menguatkan ada tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sekaligus melengkapi berkas proses di kejaksaan hingga di pengadilan nantinya. Dari Jakarta, Raffelinopel Melai, El Sinta TV Pemirsa tim pengacara Brigadir Yosua tidak diperkenankan penyidik Mabes Polri untuk menyaksikan rekonstruksi oleh lima tersangka kasus pembunuhan berencana di rumah Ferdi Sambo. Tim pengacara korban Brigadir Jepun ungkapkan kekecewaan karena diusir dari lokasi rekonstruksi. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo dan empat orang tersangka lainnya di Duren Tiga mendapat protes dari tim pengacara Brigadir Yosua. Mereka tidak diperkenankan untuk menyaksikan berjalannya rekonstruksi oleh penyidik. Pelarangan ini membuat tim pengacara akan menggugat Kapolri dan melaporkan ke Presiden dikarenakan pelanggaran tanpa alasan yang jelas. Terima kasih. Kemudian balik lagi ke sini jam setengah 10 setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi ketika mau diadakan rekonstruksi tiba-tiba kami diusir. Diusir oleh Dirti Pidung Baris Kripolri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk kelihat. Sekaligus ingin tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di tiga lokasi yakni Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Dinas akan diperagakan 78 adegan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Revelinopel Melay, El Sinta TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 300 ribu ekor benih-bening lobster di perairan Pulau Sambu Batam, Kepulauan Riau. Dari ekspor benih-bening lobster ilegal ini, negara berpotensi dirugikan hingga 30 miliar rupiah. Kegiatan pembunuhan lobster di Indonesia dan kemudian untuk tidak nanya... Tim unit reaksi cepat Hiu Biru, 02 Pangkalan PSDKP Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster dari perairan Indonesia ke luar negeri. 300 ribu ekor benih-bening lobster diamankan petugas perairan Pulau Sambu, Batam, Perairan Riau pada minggu malam beserta satu orang tersangka. Benih-bening lobster ini dikemas dalam 65 box, yakni 288 ribu ekor jenis benih-bening lobster pasir dan 12 ribu ekor jenis benih-bening lobster mutiara. Jika diestimasi untuk satu ekor benih lobster pasir di angka 100 ribu dan benih lobster mutiara di angka 150 ribu rupiah, maka kerugian negara yang bisa diselamatkan dari tindak pidana penyelundupan ini mencapai 30 miliar rupiah. Jadi tidak lanjut selain kita mendalami pelaku, indikasi pelaku, tentunya kita juga akan dilanjutkan terkait BPL yang kita cita. Saya rinci, dengan hitungan 65 box sterofoam, setiap sterofoam ada 2-4 plastik, masing-masing plastik ada kurang lebih sekitar 200 ekor, totalnya sekitar 300 ekor, 300 ribu ekor benih-bening lobster. Yang kemudian setelah dicacah, dihitung, ternyata ada dua jenis BPL, beli lobster, yaitu lobster pasir dan lobster mutiara. Dengan perhitungan lobster jenis pasir itu satu ekornya 100 ribu, kemudian lobster mutiara, perekornya 150 ribu, maka taksirannya kurang lebih sekitar 30 miliar. Jadi alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan operasi pengagalan penyelundupan BPL, setelah kita laksanakan di jajah bisnis BKP, yang dapat mengamankan atau menyelamatkan BPL dengan taksirannya nilai kurang lebih 30 miliar. Selain menyita ribuan benih-bening lobster, KKP juga menindak pelaku penyelundupan karena melanggar Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Institusi, tiga komunitas, banyak untuk lobster mutiara. Pemirsa usai jeda Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.